Cara mengubah bahasa di Seoul Music Awards 2020 dari bahasa Korea ke bahasa Inggris Hai semua para sahabat Music Awards, hari ini kita bertemu lagi Aku akan memberitahu kepada kalian bagaimana cara untuk mengubah bahasa di aplikasi Seoul Music Awards Karena saat aku mau download aplikasi tersebut, banyak yang mengeluhkan bahasa dari aplikasi tersebut Bahkan ada kata-kata yang bisa dibilang nyolot sih Pesan aku seperti ini, sebelum teman-teman menulis lebih baik cari tahu dulu caranya Karena akan mau sendiri jika sudah nulis terus kasar dan yang baca banyak orang Mau ditaruh mana muka kita Bahasanya cuma bahasa Inggris ya Itu bahasa internasional, bahasa Indonesia itu nggak ada Cara mengubahnya sangat mudah tanpa sebuah aplikasi Sebelum kalian mengubahnya, semua bahasa kebanyakan bahasa Korea Bahkan saya aja nggak ngerti tulisannya apa Kalian masuk ke pengaturan Scroll ke bawah, cari bahasa dan wilayah Terus pilih bahasa yang wilayah nggak usah diganti Cukup bahasa aja Pilih Inggris, aku pilih Inggris Australia Klik selesai Pilih ubah ke Inggris Sekarang semuanya sudah berubah Keluar terus masuk ke aplikasi Soul Music Awards Pilih kategori yang ingin kalian voting dan akhirnya Bahasa sudah berubah Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton